Pemain Persib Bandung yang diprediksi akan tampil gacor bersama mantan pelatih PSM Makassar yaitu Bojan Hodak. Seperti yang diketahui, Persib Bandung telah meresmikan Bojan Hodak sebagai pengganti Louis Mila. Hadirnya mantan pelatih PSM yaitu Bojan Hodak dinilai akan membawa perubahan untuk Persib Bandung. Lantaran kini Persib berada di peringkat ke-11 klasemen dengan koleksi 6 poin dari 1 kemenangan, 3 imbang dan 1 kekalahan. Hadirnya Bojan Hodak juga dinilai dapat membantu sejumlah pemain untuk tampil gacor bersama Persib. Berikut ini 5 pemain Persib Bandung yang diprediksi akan tampil gacor bersama Bojan Hodak di musim ini. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like dan subscribe channel Planet Sports Indonesia. Yang pertama yaitu Ciro Alvis. Sejauh ini Ciro Alvis menjadi pemain andalan Persib untuk mencetak gol. Pemain asal Brasil tersebut mencetak 3 gol dari 5 pertandingan dan menjadi top skor sementara untuk Persib Bandung. Kini dengan hadirnya Bojan Hodak diprediksi bisa meningkatkan permainan Ciro Alvis. Yang kedua David Da Silva. David Da Silva juga diprediksi akan tampil jauh lebih gacor bersama Bojan Hodak. Lantaran sejauh ini, David Da Silva baru mencetak 2 gol. Padahal musim lalu David Da Silva merupakan mesin gol Persib dengan koleksi 24 gol. Sehingga diharapkan hadirnya Bojan Hodak dapat mengembalikan ketajaman David Da Silva sebagai mesin gol. Yang ketiga Mark Klok. Mark Klok sejatinya tampil baik di Liga 1 musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Dia mampu menyumbang 1 gol dan 1 asis sejauh ini. Bila melihat permainan Bojan Hodak yang kerap memberikan tugas penting kepada gelandang tengah, maka Mark Klok mungkin saja akan berperan besar dalam kebangkitan Maung Bandung di musim ini. Yang keempat Nick Kuipars. Masalah utama Persib di lima laga Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 adalah pertahanan yang rapuh. Tentu tugas pertama Bojan Hodak adalah memperbaiki sisi belakang. Jadi, dapat dipastikan Bojan Hodak akan meminta dan memberikan latihan khusus untuk para back, termasuk Nick Kuipars. Di prediksi Nick Kuipars bisa menjadi back andalan bagi Bojan Hodak untuk mengawal lini belakang Persib Bandung. Dan yang kelima Ezra Walian. Ezra Walian menjadi orang yang mungkin paling mengenal Bojan Hodak di Persib Bandung. Sebab sebelumnya mereka pernah bekerja sama di PSM Makassar sebelum pandemi COVID-19. Tercatat Ezra Walian pernah bermain di tiga pertandingan saat PSM masih dilatih Bojan Hodak. Ezra Walian mengetahui betul cara melatih Bojan Hodak sehingga ia pun diprediksi tak perlu waktu lama untuk dapat beradaptasi dengan pelatih asal Kroasia tersebut. Nah itulah lima pemain yang diprediksi akan tampil gacor bersama mantan pelatih PSM Makassar yaitu Bojan Hodak. Terima kasih telah menonton video ini, semoga segala urusan Anda dimudahkan, dan diberi rezeki yang banyak, jangan lupa like dan subscribe channel Planet Sports Indonesia.